Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk dukung terus channel ini Ketemu lagi dengan saya Tidiko Ini adalah Realme XT Realme XT ini pertama kali dijual yaitu tahun 2019 kemarin Dan ini adalah penerus dari Realme X Di Realme X itu tidak ada poni Cuman di Realme XT ini dia ada poni gitu Dan handphone ini cukup mahal Pas pertama kali dijual mencapai 4 juta lebih Karena ini versi RAM 8GB internal 128GB Bagaimana ke performa Realme XT ini di tahun 2020 ini? Feel ketika memegang handphone ini harusnya premium ya Karena handphone ini depan belakang sudah menggunakan kaca Tetapi entah kenapa feelnya itu tidak begitu mewah gitu Oh ternyata pas saya baca-baca speknya lagi Ternyata bezelnya ini menggunakan plastik frame Aduh Biasanya kan kalau udah depan belakang kaca itu Bezelnya ini pasti sudah menggunakan aluminium frame Cuma di Realme XT ini dia menggunakan plastik Dan untuk kualitas layar dari Realme XT ini sudah pasti oke banget Dia sudah menggunakan Super AMOLED Jadi warna yang dihasilkan itu tajam, pekat Realme XT ini menggunakan Snapdragon 712 Unit yang saya beli ini dia RAMnya 8GB internal 128GB Ukuran layarnya 6,4 inci Menggunakan Super AMOLED Dan resolusinya sudah pasti sudah Full HD Plus Dan kacanya sudah dilindungi oleh Gorilla Glass 5 Baterainya sudah lumayan gede Di 4000 mAh Skor Antutu Realme XT ini mendapatkan skor 226.000 Di Antutu versi 8 Skor segini sudah seperti chipsetnya flagship Yaitu di Snapdragon 835 Dan bagaimana performa gaming dari Realme XT ini Langsung aja saya coba tes main PUBG Ini adalah PUBG dari Realme XT ini Langsung aja saya cek settingan grafiknya Dia mendapatkan settingan Smooth Ultra Balance Ultra HD High Oh Cuma sampai di HD High aja Dan langsung aja saya tes main Deadmatch di Realme XT ini Oh 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 tadi itu adalah performa deathmatch dari realme xt ini mendapatkan settingan semua ultra balance ultra sudah pasti cukup oke banget dalam memainkan pubg ini sudah oke banget lah kalau udah sampai settingan segitu jadi sudah cukup recommended banget untuk main pubg di realme xt ini kemarin saya tes main pubg dari 100% sampai lowbat tinggal 15% itu kuat sampai 3 jam 47 menit udah oke banget loh kita coba tes main call of duty ini adalah jodoh mobile dari realme xt ini langsung aja saya cek settingan grafiknya dia mendapatkan settingan low max medium max high max very high very high wah udah oke banget ini dan langsung aja saya coba tes main frontline di realme xt ini tadi itu adalah performa frontline dari realme xt ini dan langsung aja saya coba tes main di realme xt ini mendapatkan settingan sampai high max very high very high mah sudah pasti sangat lancar dalam memainkan cod mobile ini jadi sudah pasti recommended banget ini adalah mobile legend dari realme xt ini langsung aja saya cek settingan grafiknya dia oke ini hitungannya udah oke banget dia HD mode on HFL mode on juga dan grafiknya sampai high dan langsung aja saya coba tes main nah ya ni 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!